Untuk mendekatkan selaturahim antar organisasi kepemudaan, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah dan pengurus cabang gerakan pemuda ansur Banyuwangi Jawa Timur, galar dialog bersama. Dialog juga sebagai upaya menepis kurangnya harmonisnya dua organisasi muda Islam ini, dan pertemuan menghasilkan kesepakatan mewujudkan peran bersama Ormas Pemuda dan Membangun Banyuwangi. Bertempat di Kedai Cengkir Manis Banyuwangi, Jawa Timur, Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah didampingi 13 orang ketua bidang bertemu dengan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansur Banyuwangi beserta jajarannya. Pertemuan dua pimpinan pemuda Ormas Islam terbesar setingkat kabupaten di Banyuwangi ini dalam rangka dialog dan diskusi bersama, selain itu selaturahim ini juga sebagai sarana mengisi bulan ramah dan agar lebih bermakna. Dialog dikemas santai selama dua setengah jam jelang buka bersama, dan dalam diskusi ini juga menjadi ajang sinergi untuk menepis anggapan adanya perbedaan pandangan. Tidak itu saja, ngobrol bersama ini juga sebagai upaya untuk menangkis usaha provokasi dari pihak luar yang akan merusak keharmonisan pemuda Islam. Selain dari itu, tercapainya kesepakatan bersama dari pemuda Muhammadiyah dan NU dalam peran aktifnya membangun Banyuwangi hari ini dan akan datang. Tujuan kami yang pertama memang untuk menjalin jelatuh rahim di bulan. Tentang, kita akan melakukan sinergi program-program, sehingga nanti ke depan, apa yang menjadi program pemuda Muhammadiyah bisa disinergikan dengan pemuda ansal ke pusat yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga insya Allah ketika Muhammadiyah dan NU itu satu, yaitu dengan adanya program-programnya, insya Allah nanti maka permasalahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan selesai. Dan diketahui bahwa 20-30 yang datang, itu adalah kami yang akan mengisi kepemimpinan atau program yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga kami dari pemuda mengawalinya. Dinarapan ketika nanti kelak kami di posisi mereka, kita sudah bisa terbiasa untuk menjalin jelatuh rahim dan bekerjasama di banyak hal. Perlu diketahui bahwa pormas terbesar di Indonesia ini adalah Muhammadiyah dan NU, termasuk juga di Banyuwangi. Saya yakin ketika kami nanti bersatu, bisa berkomunikasi, nanti kita juga akan berkesan sama di bidang sosial, keagamaan, ekonomi, dan masih banyak yang lain. Tentunya semua itu kita tujukan untuk... Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi. Dirinya mengapresiasi atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi yang mengawali adanya ruang dialog bersama ini. Bersatunya Pemuda Muhammadiyah dan Ansor di Banyuwangi ini bisa menjadi inisiator tidak hanya di tingkat bawah saja, tetapi juga bisa menjadi model untuk daerah lain seluruh Indonesia. Sehingga saat berbicara peran pemuda untuk Banyuwangi perbedaan baju dan warna identitas, hendaknya ditinggalkan. Saya sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi mengapresiasi inisiatif dari sahabat-sahabat pemuda Muhammadiyah Banyuwangi. Jadi kegiatan yang sangat keren sekali dan tentunya harus kita tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang MOU-MOU yang lain. Karena ketika berbicara pemuda, maka sebenarnya ketika berbicara Indonesia, baju organisasi kita harus kita tinggalkan, karena kita berbicara Indonesia. Tetapi ketika berbicara kadirisasi internal, mungkin baru kita diizinkan sahabat-sahabat di Pemuda Muhammadiyah bisa menggunakan baju Pemuda Muhammadiyah, sahabat-sahabat di Ansor, di NU bisa menggunakan baju Ansor atau NU. Harapan ke depan bersatunya atau sinerginya Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi dan Pemuda Ansor Banyuwangi menjadi inisiator bersatunya Pemuda Muhammadiyah di seluruh daerah, baik di tiap kabupaten, kota, wilayah maupun di tingkatan nasional. Karena saya yakin gerakan ini tidak hanya menjadi gerakan lokal Banyuwangi, tetapi harapan saya menjadi gerakan nasional. Di akhir acara, kedua pimpinan pemuda setingkat daerah ini melaksanakan sholat berjamah dan dilanjutkan dengan buka bersama, dan kemudian acara ditutup dengan penyerahan cendera mata dari PDPM Banyuwangi ke Pemuda Ansor. PDPM dan GP Ansor Banyuwangi berharap setelah pertemuan ini akan diikuti dengan komunikasi intens dan bersinergi dalam berbagai program yang ada, dan hal ini dimaksudkan guna mendukung program pemerintah daerah Banyuwangi. Rizki Andri memberitakan dari Banyuwangi, Jawa Timur.